Kita kembali menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya penutupan perdagangan saham sore ini bersama reporter Felmi Laubela dan juru kamera Andini Anissa, langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Felmi, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan? Felmi? Ya, sebelum kita memantau langsung beberapa menit untuk memantau bagaimana penutupan dari IHSG pada sesi air ini, kami sedikit menghimpun atau merangkum sedikit kinerja pasar saham dari awal perdagangan tadi. Untuk dari awal perdagangan sampai dengan jelang penutupan sore hari ini dipastikan indeks harga saham gabungan terus melaju positif atau melaju di zona hijau, meskipun laju atau zona positifnya ini bergerak terbatas. Begitu ini memang sesuai dengan analisis dari para analis yang mengatakan atau menyatakan bahwa IHSG akan terus bergerak terbatas sampai dengan penutupan sore hari ini, ini memang ditopang oleh beberapa sentimen. Dan untuk itu, mari kita bersama menyaksikan langsung Rudy dan juga Pemirsa bagaimana penutupan perdagangan pada sesi kedua atau sesi akhir pada sore hari ini. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.59, atau ini jelang penutupan perdagangan, indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 6.320,41 atau berada 11,46 basis point atau ini melaju positif 0,18%. Trading volume atau volume transaksi perdagangan pada penutupan sore hari ini tercatat pada 14,676 miliar lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 7,269 triliun rupiah. Tercatat pun di situ adalah frekuensi transaksi perdagangan yang juga ini sudah tercatatkan 533.839. Sebagai mana tadi mulai dari awal perdagangan sampai dengan sore hari ini penutupan sesi akhir atau sesi dua, kita melihat laju positif dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang memang sesuai dengan prediksi sejumlah analis, namun memang untuk penguatannya ini masih dalam area atau rentang 6.300 atau bisa dikatakan ini terkonsolidasi terbatas atau menguat terbatas. Dan untuk indeks harga saham gabungan sendiri yang menguat pada sore hari ini sampai pada penutupannya ini, ini juga dipengaruhi oleh berbagai sektoral atau indeks sektoral begitu ada 10 sektor yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada sore hari ini sampai dengan hari ini atau sore ini kami mencatat bahwa 10 indeks sektoral tersebut yang menjadi penupang penguatan IISG, 7 diantaranya menguat dan 3 diantaranya adalah melemah di mana untuk sektor pertambangan ini paling tinggi penguatannya naik 1,71% disusul dengan sektor dari infrastruktur yang juga naik 0,88%. Sementara itu sebaliknya sektor-sektor yang melemah atau menurun sampai dengan akhir perdagangan ini tercatat adalah sektor aneka industri yang paling dalam pelemahannya sampai dengan menurun 1,04% kemudian juga disusul sektor keuangan yang juga turut anjlok begitu sampai dengan 0,71%. Rudi. Ya, Felmi, sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini? Untuk indeks harga salam gabungan pada hari ini sejumlah sentimen masih dipengaruhi oleh sentimen global dan ini pun memberikan sinyal positif bagi pasar terutama pasar dalam negeri sendiri di mana pasar ekuitas global ini menguat juga setelah dipengaruhi oleh Bank Sentral Tiongkok yang telah mengurangi rasio pencadangan perbankan untuk tujuannya adalah menopang perekonomian yang tertekan oleh konflik perdagangan antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Kemudian juga sentimen positif yang masih dari global sendiri atau masih dari sisi global ini terkait dengan pernyataan atau pidato dari Gubernur The Fed, Jerome Powell yang juga mengatakan bahwa Bank Sentral akan terus bertindak sesuai dengan kinerjanya untuk mempertahankan ekspansi dari ekonomi Amerika Serikat sendiri. Melihat hal ini, para pelaku pasar menerka atau memperkirakan bahwa pernyataan dari Jerome Powell selaku Gubernur The Fed ini adalah sinyal begitu untuk menurunkan suku bunga, suku bunga The Fed begitu terutama pada pertemuan yang akan berlangsung pada 17 hingga 18 September 2019. Kemudian ada pun sentimen positif terkait lainnya, terkait juga tadi yang seperti kami katakan rencana pertemuan dagang atau negosiasi atau perundingan perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang akan berlangsung pada awal Oktober 2019 mendatang. Dan juga pekan ini laju dari IHSG juga akan diprediksi dipengaruhi oleh rilis data makroekonomi global yang memberikan efek besar bagi pasar seperti GDP Inggris, kemudian juga crude oil inventories Amerika Serikat dan juga posisi neraca perdagangan Tiongkok dan penetapan suku bunga Bank Sentral Eropa. Dan dari sisi domestik sendiri memang masih minim begitu untuk sentimen domestik, namun dari sisi domestik para pelaku pasar begitu masih terus mengapresiasi kinerja dan juga peran pemerintah yang terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang inklusif dan berkesinambungan. Dan penguatan pasar saham yang lebih luas ini juga dipengaruhi oleh data ekonomi yang lemah dengan adanya perlambatan pertumbuhan tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih dari yang diperkirakan pada bulan Agustus meskipun hal ini dipandang sebagai faktor positif untuk pasar saham. Rudi Baik, terima kasih. VLB Lobela dan Juru Kamera Adini Anissa melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.